Dia hanya bisa bertarung. Tidak ada pilihan lain. Pada saat ini, Elder Ghost tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia masih berbicara tentang sparing saat ini, maka semua orang akan memandang rendah dirinya. Sulit bagi Kincuan untuk memusnahkan seluruh sekte. Bahkan jika dia mengatakan itu sebelumnya, dia tidak bisa melakukannya. Itu hanya untuk mengintimidasi Elder Ghost. Jika dia tidak bisa diintimidasi, maka dia akan membunuhnya sendirian. Akan lebih baik jika dia diintimidasi dan membuatnya sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Itu adalah hasil terbaik. Namun, dia tidak menyangka Elder Ghost ini begitu gigih. Jadi, Kincuan memutuskan untuk memaksanya lagi. Kali ini, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin menguji Elder Ghost lagi untuk melihat apakah dia berani melakukannya. Tidak peduli apa, Penatua Ghost pasti takut sekarang. Lagi pula, Kincuan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Setidaknya itu berarti Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Elder Ghost. Apakah Elder Ghost takut mati? Tentu saja dia. Faktanya, semua orang takut mati. Itu adalah insting manusia. Adapun berani menghadapi hidup dan mati, berani bertarung, itu semacam kepercayaan dan perlindungan. Saat ini, Kincuan sudah siap karena kali ini pihak lain pasti tidak akan menolak dan tidak bisa menolak. Dan kali ini, Kincuan berencana untuk membunuh Elder Ghost dan kemudian mengintimidasi yang lain sehingga masalah ini akan selesai. Dia tidak ingin menghadapi masalah setiap hari dan menunggu masalah. Ketika dia bisa menyelesaikannya, lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin agar dia bisa mendapatkan kedamaian. Dia masih harus berkultivasi dan kembali mencari orang asing dan yang lainnya. Oke, aku setuju untuk bertarung denganmu. Aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Suara Elder Ghost terdengar. Pada saat ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan menahan diri. Jadi, lebih baik menjadi tangguh. Apalagi rencananya sejak awal adalah membunuh pihak lain. Jika dia tidak memiliki kemampuan, maka dia akan mengaku kalah. Namun, dia tidak memiliki kesempatan. Dia bisa bertarung, tapi pilihannya adalah kamu mati atau aku mati. Tidak ada hasil lain. Namun, Penatuagos memikirkan hasil lain, yaitu kedua belah pihak akan terluka atau dia akan mengaku kalah pada akhirnya. Di depan begitu banyak orang, pihak lain mungkin akan berhenti. Lagi pula, jika dia tidak melawan saat dia terluka, pihak lain mungkin akan berhenti. Jadi, dia masih merasa masih ada harapan untuk bertahan hidup. Dengan mentalitas ini, dia tidak menyadari bahwa dia sudah dirugikan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kincuan. Ini disebut ketakutan sebelum pertempuran, dan dia sudah kalah dalam hatinya. Hanya karena seseorang sudah tua bukan berarti dia tidak takut mati. Hanya karena seseorang sudah tua tidak berarti dia dapat melihat semuanya. Terkadang, semakin tua, semakin keras kepala mereka, semakin keras kepala mereka. Mereka memanfaatkan senioritas mereka dan merasa dunia bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Silakan. Kincuan berkata langsung. Kemudian, aura di tubuhnya tiba-tiba naik. Sebelumnya, Kin Yunwu mencoba menghentikan kincuan, tetapi kincuan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Pada akhirnya, dia masih membiarkan kincuan keluar. Namun, kekhawatiran di matanya tidak bisa dihapus. Dia harus bersiap untuk menyelamatkan kincuan kapan saja. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kincuan. Silakan. Setelah Elder Ghost selesai berbicara, dia langsung bergerak. Orang yang melakukan langkah pertama memiliki keuntungan. Elder Ghost tidak peduli lagi dengan para tetua. Saat ini, dia hanya ingin menang. Menang? Apapun caranya, selama dia bisa membunuh kincuan. Saat bayangan hantu berkedip, sepasang tangan terulur. Neter Ghost Klau. Cakar tajam, hitam hijau dengan warna merah dan putih bergegas menuju kincuan dengan teriakan tajam. Itu seperti raungan hantu ganas. Banyak orang bahkan mengalami halusinasi dan melihat hantu ganas menerkam ke arah mereka. Ini bukan ilusi, tapi fantasi. Manusia secara alami takut pada hantu dan semacamnya. Ini adalah naluri. Bahkan jika orang yang terampil berani, jika hantu yang dia ciptakan lebih kuat, dia masih akan takut. Ini bahkan merupakan ketakutan naluriah terhadap tubuh. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Neter Ghost Klau Elder Ghost bukan hanya itu. Karena selain kematian yang menakutkan dan menakutkan, itu juga sangat beracun. Iya, bagian yang benar-benar menakutkan dari Neter Ghost Klau adalah yang sangat beracun. Racun semacam ini memiliki kemampuan korosif yang mengerikan. Setelah terinfeksi, bahkan seorang ahli pun tidak akan mampu menahannya. Racun ini mulai menimbulkan korosi dari kulit. Bahkan berlian pun akan langsung terkorosi. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seorang prajurit, akan sulit untuk melawannya. Kincuan memiliki mata ilahi emas. Secara alami, dia bisa melihatnya. Apalagi soal keberadaan racun, Kincuan benar-benar tidak takut. Bagaimanapun, Ki yang benar dan semua kemampuan lainnya dihususkan untuk menahan racun. Karena itu, dia sangat tenang. Tentu saja, bukan berarti menahan racun bukan berarti dia tidak takut pada racun apapun. Sama seperti bagaimana air menahan api. Namun, ketika api terlalu besar, itu tidak berguna. Itu masih bisa merebus air sampai kering. Ki benar Kincuan dan Ki Buddha ilahi adalah sama. Mereka menahan gas beracun. Namun, jika racunnya terlalu mengerikan, dia masih akan diracun sampai mati. Untungnya, racun Elder Ghost ini tidak sampai membuat Kincuan tidak berdaya. Namun, Kincuan tidak akan dengan mudah mengambil risiko dan melakukan kontak langsung dengannya. Sekarang Kincuan telah mencapai level ini, dia tidak berani ceroboh. Lagi pula, ada banyak orang dengan kemampuan khusus. Sudah terlambat untuk menyesal jika suatu hari dia gagal total dalam tugas yang mudah. Namun, Kincuan benar-benar tidak mengambil hati serangan Elder Ghost ini. Karena itu, dia juga bergerak. Melawan Neter Ghost Klaw yang menakutkan, Kincuan menggunakan Fajra Divine Dragon Klaw. Cakar Naga Ilahi Fajra dari yang ekstrim. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Cakar Naga Ilahi Fajra yang besar mengandung Ki Benar yang tebal, kekuatan Naga Ilahi, dan bahkan seutas Buddha Ki dan Divine Ki. Itu meledak dengan keras. Jika Kincuan hanya memiliki Ki Benar yang luar biasa, dia masih ragu untuk berbenturan dengannya. Namun, dia juga memiliki kekuatan Naga Ilahi dari yang ekstrim, Dao Besar Naga Ilahi, Cakar Naga Ilahi Fajra, kekuatan Buddha, kekuatan Yin Yang Ilahi, dan Ki Ilahi. Semua ini menahan racun. Mereka benar-benar menahan racun. Itulah mengapa Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk menantang Elder Ghost seperti ini dan bertarung sampai mati. Dia tidak ingin memberi Elder Ghost kesempatan untuk mengaku kalah. Peng. Suara memekakan telinga terdengar, diikuti oleh getaran yang teredam. Langit dan tanah dipenuhi warna, dan bau aneh memenuhi udara. Ini semua beracun, dan itu adalah bau beracun yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Baunya sangat samar, tapi sangat tidak enak hingga membuat orang ingin mati. Ini adalah daging busuk. Iya, itu bahkan lebih tidak enak daripada bau daging busuk. Bau busuk hampir membuat orang pingsan. Ini hanya baunya. Ada juga racun yang kuat di dalamnya. Racun itu adalah racun yang paling kuat. Kincuan sedikit mengernyit. Bau ini terlalu tidak enak. Dia menahan napas. Meskipun racunnya kuat, itu tidak cukup untuk mempengaruhi Kincuan. Setelah Fajra Divine Dragon Klau dan Neter Ghost Klau meluas, Elder Ghost mundur. Meski serangannya tajam, itu terutama mengandalkan racun. Karena dia tahu dari pertukaran sebelumnya bahwa ketajaman Neter Ghost Klau tidak cukup. Tidak peduli seberapa kuat cakar hantu Neter, itu masih jauh lebih lemah dari cakar naga ilahi Fajra. 1972 Elder Ghost mundur, tetapi tidak ada yang merasa bahwa Elder Ghost lebih rendah dari Kincuan. Kincuan juga sedang memikirkan sesuatu. Bagian yang paling menakutkan dari kekuatan Elder Ghost adalah racunnya dan beberapa cara yang tidak diketahui, bukan kekuatan dan serangannya. Setelah perkelahian, Kincuan tidak melihat banyak kepanikan atau ketakutan di mata Elder Ghost. Sebaliknya, dia lebih tenang. Namun, ini masih mengejutkannya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Kincuan tidak bisa diremehkan, dia tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Serangan sebelumnya mengandung sejumlah besar energi, awe inspiring righteousness, yang kebetulan menahan racunnya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Begitu dia ditahan, dia bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Pada dasarnya, kecuali serangannya dua kali lipat dari lawan, dia hanya bisa setara. Ini adalah kekuatan menahan diri. Elder Ghost dengan hati-hati merasa bahwa kultifasinya tidak bisa dua kali lipat dari lawannya. Berbicara secara logis, kekuatan lawan jauh dari miliknya, tetapi mengapa kekuatannya tidak lebih tinggi dari lawan. Kekuatan Kincuan sangat kuat. Kekuatan tempurnya, ditambah dengan tubuh tiran yang menakjubkan, posisi dewa 14 bunga, dan posisi dewa formasi, kekuatan Kincuan bisa melawan Elder Ghost. Selain itu, Kincuan tahu bahwa kemampuannya bisa menahan lawan. Oleh karena itu, belum lagi kekuatannya bisa melawan Elder Ghost, meski kekuatannya sedikit lebih lemah, karena pengekangan, dia masih bisa bertarung. Setelah pertarungan ini, Kincuan sudah memiliki rencana di dalam hatinya, dan Elder Ghost juga merasa lega. Kincuan tahu kekuatan Elder Ghost. Dia bisa mengatasinya, dan tidak akan terlalu menjadi masalah untuk berurusan dengan Elder Ghost. Apalagi, dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia mati, sehingga lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Penatua Ghost merasa lega karena dia merasa bahwa Kincuan berani menjadi begitu tangguh karena dominasi yang menakjubkan. Semua orang tahu bahwa dominasi yang menakjubkan dapat menahan racun, dan dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya terkendali. Penatua Ghost memiliki banyak kartu truf. Selain itu, racun Penatua Ghost bukanlah racun biasa. Dia bahkan merasa bahwa beberapa racunnya tidak dapat diblokir oleh Awe Inspiring Righteousness. Tentu saja, dia juga merasa bahwa kebenaran Kincuan yang menakjubkan tidak cukup murni dan kuat. Bagus sekali, anak muda. Lagi. Senyum muncul di wajah Elder Ghost. Cakar hantu neter dari sebelumnya membuatnya melihat cahaya yang kuat. Dia bahkan merasa bahwa dia memiliki keyakinan mutlak untuk melenyapkan Kincuan sekarang. Aura jahat melilit tubuhnya. Elder Ghost membuka tangannya dan sesuatu yang hitam seperti tinta, seperti jaring atau kabut, langsung menyelimuti Kincuan. Dingin dan menyeramkan. Aura dingin dan suram mengelilingi Kincuan. Namun, dia hanya merasakan sedikit kedinginan. Hampir seketika, gelombang panas terpancar dari tubuhnya, langsung menghalangi niat membunuh di luar tubuhnya. Namun, dari luar, Kincuan masih dikelilingi oleh masa energi hitam. Namun, hanya Kincuan yang bisa melihat bahwa energi mengerikan itu hanya ada di sekelilingnya. Itu tidak bisa mencapai jarak satu kaki darinya. Kincuan sekarang sedikit penasaran. Dia melihat aura yang sangat buruk dan ingin melihat apa yang terjadi dengan pembudidaya hantu ini dan apa gunanya aura yang sangat buruk ini. Ekstasi. Sua. Aura warna-warni lainnya menyerbu, langsung muncul di dalam kabut hitam, dan kemudian tanpa henti menyerang Kincuan. N. Kali ini, Kincuan sedikit terkejut. Aura ini bahkan lebih menakutkan. Saat menyentuh tubuhnya, itu seperti makhluk hidup, langsung mengebor ke dalam tubuhnya. Ini adalah ekstasi yang bisa meluluhkan jiwa dan melembutkan tulang. Namun, ini semua adalah metode yang tidak ortodoks. Aura benar adalah aura pelindung terbaik. Tubuh Kincuan memiliki aura benar yang agung yang mengisi setiap bagian tubuhnya. Oleh karena itu, saat aura ekstasi menyentuh Kincuan, itu langsung menghilang. Itu menghilang tanpa jejak. Penatuagos dapat merasakan bahwa auranya dengan cepat menghilang. Dia juga tahu bahwa ini disebabkan oleh pencairan aura benar Kincuan. Namun, dia tidak terkejut. Dari saat dia tahu bahwa tubuh Kincuan memiliki aura yang benar, dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Namun, dia tetap menggunakannya seperti ini karena dia ingin bersaing dengan Kincuan dalam daya tahan, atau dalam cadangan vitalitas di tubuhnya. Selama aura ekstasinya dapat menghabiskan aura benar Kincuan dan membiarkannya menggunakan aura benar di tubuhnya, maka aura itu secara alami akan masuk ke tubuhnya dengan mudah. Begitu memasuki tubuhnya, Elder Ghost yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Kincuan. Sekarang, dia bersaing dengan Kincuan dalam ketahanan dengan tenang, dan Kincuan sepertinya tidak mengetahui rencana lawannya. Atau dalam pemahaman Elder Ghost, selain melawan, tidak ada cara lain untuk Kincuan. Secara alami, Kincuan punya cara, tetapi sekarang dia telah menemukan plot lawannya, dia merasa bisa bermain dengannya seperti ini. Ketika saatnya tiba, ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, itu mungkin akan lebih menyenangkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan orang-orang di sekitarnya menatap arena dengan mata terbelalak. Seiring waktu berlalu, Penatuagos tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Vitalitasnya telah berkurang hampir setengahnya, tetapi Kincuan ini sepertinya masih belum kehabisan tenaga. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah aura benar di tubuhnya tidak ada habisnya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tidak bergerak? Apa mereka akan bertanding seperti ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Apa yang Anda tahu? Penatuagos menggunakan aura ekstasinya untuk mengubah pemuda ini menjadi genangan darah. Seseorang berkata, orang ini tampaknya memahami Elder Ghost dengan sangat baik. Saudaraku, karena kamu tahu banyak, menurutmu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Seseorang langsung bertanya. Banyak orang memandang pria ini, seolah ingin tahu tentang masalah ini. Saat ini, semua orang ingin tahu siapa yang akan menang. Orang ini mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi dari kelihatannya, Elder Ghost lebih unggul. Haha, itu normal untuk Elder Ghost kita berada di atas angin. Dia adalah Elder pertama dari Akademi Tianwu kita, dan kekuatannya sangat kuat. Ada banyak orang yang ingin menerima bimbingan Elder Ghost. Apa yang sangat kamu banggakan? Elder Ghost sangat kuat, tetapi bukankah pemuda ini bahkan lebih kuat? Dia bahkan bisa melawan Elder Ghost hingga terhenti. Apa yang kamu ketahui? Ini hanya sementara, Penatuagos sedang melakukan pemanasan. Pemanasan? Apakah kamu mengerti? Segala macam diskusi terjadi di sekitarnya. Banyak orang mendukung Elder Ghost, tetapi banyak juga yang mendukung Kincuan. Lagi pula, jika Kincuan mengalahkan Elder Ghost, itu pasti akan sangat menarik. Sambil menggertakkan giginya, Elder Ghost bertahan selama 15 menit lagi. Dia menyadari bahwa Kincuan tampaknya masih baik-baik saja, seolah-olah dia tidak menghabiskan vitalitas apapun dari awal hingga akhir. Kali ini, Elder Ghost panik. Dia tidak berani melanjutkan pertempuran. Jika dia tidak berhasil membunuh Kincuan dan malah mati, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Kait Jiwa Mata Penatuagos tiba-tiba menjadi cerah secara tidak normal, seolah-olah memancarkan cahaya yang nyata. Dia menatap Kincuan. 1973 Perebutan Jiwa Kemampuan ini sangat aneh karena menyerang jiwa. Langkah Elder Ghost ini telah menyebabkan banyak eksistensi yang jauh lebih kuat darinya gagal total. Oleh karena itu, serangan ini bisa dikatakan sebagai kartu truf Elder Ghost. Kartu truf ini sangat aneh. Banyak orang tidak memiliki perlawanan dalam aspek ini. Begitu Elder Ghost berhasil, maka pada dasarnya semuanya sudah berakhir. Kemampuan ini sangat misterius. Bagaimanapun, itu melibatkan keberadaan jiwa. Pada level ini, orang masih merasa itu misterius. Lagi pula, dalam legenda, keberadaan yang lebih kuat memiliki banyak nyawa. Bahkan kesadaran atau roh primordial bisa terlahir kembali. Tapi bagaimanapun, mereka tidak berada di level itu. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami dan sulit untuk dipahami. Mereka hanya bisa bersentuhan dengannya ketika mereka mencapai level itu. Meskipun Kincuan tidak mengembangkan kemampuan tipe jiwa, dia juga percaya bahwa sebenarnya, itu adalah kemampuan pedang ilahi emas Kincuan. Kemampuan ini bisa melawan kemampuan tipe jiwa. Golden Divine Sabre memiliki pengantar. Ini juga mengapa Kincuan percaya pada jiwa. Itu karena Golden Divine Eyes tidak akan membohonginya. Juga, kemampuan jiwa Kincuan sangat kuat karena tubuh tiran yang luar biasa. Lainnya adalah penguatan posisi dewa. Dikatakan bahwa amplifikasi meliputi keberadaan jiwa, kesadaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, Kincuan mempercayainya. Karena dia mempercayainya, dia secara alami percaya pada beberapa teknik kultifasi dan teknik pertempuran yang menyerang jiwa. Perebutan jiwa ini adalah salah satunya. Saat gerakan ini dilakukan, mata Penatua Gos menjadi kosong. Itu menjadi setan dan mengerikan. Itu adalah perasaan senjata ilahi. Seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang akan dilucuti. Itu sangat menyakitkan. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Itu sangat tidak nyaman. Perasaan ini tak terlukiskan. Itu berkali-kali lebih menyakitkan daripada disayat atau ditusuk. Rasa sakit ini datang dari jiwa. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Tapi untungnya, kali ini tidak lama dan rasa sakitnya singkat. Segera, Kincuan pulih. Dia memandang Elder Ghost dan mengungkapkan senyum dingin. Elder Ghost melihat senyum Kincuan dan tubuhnya bergetar. Rasa bahaya tiba-tiba muncul. Dan pada saat ini, Kincuan bergerak. Sementara Elder Ghost kaget, Kincuan menyerang dengan Divine Dragon Strike. Di tengah keterkejutan dan keterkejutan Penatua Ghost, serangan itu mengenai sasarannya. Setelah mencapai terobosan dalam Griddow of the Divine Dragon, banyak hal di Kincuan telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, seperti sembilan posisi naga ilahi, cakar naga ilahi Fajra, dan sebagainya. Secara alami, serangan naga ilahi, yang memiliki kekuatan serangan paling menakutkan, telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi juga. Bang! Tidak hanya kekuatan serangan ini hebat, tapi pemandangannya juga mengejutkan. Seekor naga dewa tiba-tiba keluar, menimbulkan kekacauan, disertai dengan raungan naga yang mengguncang langit. Kekuatan ilahi, pesona ilahi, perasaan yang menggetarkan jiwa semacam itu, membuat Tetuagui tertegun dalam sekejap. Ketika dia sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah terjadi. Penatuagos merasakan seluruh tubuhnya terbang mundur, seolah-olah seluruh tubuhnya akan bubar. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan bahkan kesadarannya sedikit kabur. Secara naluriah, dia memaksa dirinya untuk membangkitkan semangatnya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak membangkitkan semangatnya, dia mungkin akan mati. Meskipun dia merasa sudah terluka, dia tahu bahwa hidupnya tidak dalam bahaya, dan dia bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung. Akhirnya, Elder Ghost bisa merasakan tubuhnya sendiri lagi. Saat ini, dia hanya merasakan sakit. Rasa sakit di sekujur tubuhnya, sedemikian rupa sehingga dia langsung bermandikan keringat dingin. Tapi untungnya, tidak ada luka mengerikan di tubuhnya. Ini karena baju besi berharga yang melindungi tubuhnya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Sebenarnya, alasan mengapa Kincuan bisa melepaskan kekuatan seperti itu bukan hanya karena kekuatan serangan naga ilahi, tapi juga karena menahan roh penatua ini. Itu sebabnya serangan Kincuan begitu sengit. Sayangnya, lawan memiliki armor berharga yang melindungi tubuhnya, jadi dia hanya bisa melukainya, tapi tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Elder Ghost bingung, dan ada darah di sudut mulutnya. Tongkat berkepala naga di tangannya melindungi tubuhnya. Sebelumnya, dia sebenarnya tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan Kincuan, dan dia bahkan tidak berhasil mengelak. Ini membuatnya sangat bingung. Memikirkan kembali, serangan Kincuan sepertinya tidak secepat itu. Dia hanya tidak tahu bahwa mata Dewa Mas Kincuan memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengunci dan menjerat. Kemampuan ini tidak mutlak, tetapi bisa meningkatkan kemungkinannya dengan banyak. Awalnya tidak mudah untuk mengelak, dan sekarang dengan kunci dan keterikatan, semakin sulit untuk mengelak. Seperti bayangan, makna angin yang mendalam, pemindahan sembilan istana. Dalam sekejap, Kincuan muncul di samping Elder Ghost. Ini adalah titik buta, dan saat Kincuan bergerak, telapak tangannya sudah siap. Telapak tangan ini bukanlah tangan lima elemen naga ilahi, juga bukan cakar naga ilahi Fajra. Telapak tangan ini hanyalah telapak tangan sederhana, tetapi mengandung kekuatan naga, kekuatan Buddha, kekuatan Yin dan Yang, kekuatan kesucian, dan kekuatan mengubah batu menjadi emas, serta kekuatan kelima unsur. Ekspresi Elder Ghost berubah drastis. Orang harus tahu bahwa saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghindar, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak melawan. Dia tidak punya pilihan selain mengambilnya secara langsung. Namun, serangan ini, Kincuan mengenai titik lemah Elder Ghost, titik lemah. Lagi pula itu adalah titik lemah yang tersembunyi, dan bukan titik vital seperti kepala. Oleh karena itu, Elder Ghost sudah sedikit berkompromi di dalam hatinya. Dia menahannya dan menyerang pada saat bersamaan. Dia ingin mengambil serangan ini dan membunuh Kincuan, jadi dia mengirim satu tangan ke arah kepala Kincuan. Cakar hantu ganas. Jika serangan ini mendarat, Elder Ghost merasa bisa menghancurkan kepala Kincuan. Oleh karena itu, dia ingin menerima serangan ini, dan alangkah baiknya untuk mengakhiri pertempuran. Secara alami, Kincuan melihat serangan ini dari lawannya, tetapi dia tetap tidak ragu, dan terus menyerang. Semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap. Bam! Bibir Kincuan meringkuk menjadi senyum dingin. Serangan ini ditujukan pada titik lemah, titik lemah yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Jika dia terkena, dia bisa langsung melukai lawannya, dan pada saat yang sama, membuatnya kehilangan kemampuan bertarung untuk waktu yang singkat. Dengan serangan ini, ketika tangan Elder Ghost yang terulur masih berjarak satu kaki dari Kincuan, seluruh tubuhnya dikirim terbang, dan dia dalam keadaan linglung. Kemudian, tangan itu semakin jauh dari Kincuan. Suwa! Kincuan menyerang lagi, dan mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Bam! Itu adalah serangan lain, dan itu masih merupakan titik lemah. Ini tampaknya menjadi awal. Setiap kali lawan terlempar ke tanah, dia akan diserang lagi. Banyak orang tidak dapat melihat bagaimana Kincuan mencapai sisi Elder Ghost. Setiap kali, sudutnya berbeda, dan seolah-olah dia muncul dalam sekejap. Puff Puff! Elder Ghost memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia benar-benar takut. Sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa dia akan mati, tetapi sekarang dia benar-benar menyadari bahwa dia akan mati. Puff Puff! Pada saat ini, Elder Ghost sudah mulai memuntahkan darah, dan matanya dipenuhi kepanikan. Fungsi tubuhnya mulai menghilang dari serangan Kincuan. 1974 Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Penatua hantu berteriak. Pada saat ini, Penatua hantu tidak peduli tentang hal lain. Pada saat hidup dan mati ini, dia tidak peduli dengan wajahnya. Dia harus bertahan dulu. Karena itu, dia berteriak keras. Namun, Kincuan tidak memiliki niat untuk berhenti. Dia hanya berkata dengan acu-ta'acu, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Kalimat ini bahkan tidak memiliki sepuluh kata, tapi dingin menusuk tulang, memadamkan harapan terakhirnya. Tapi dia tidak ingin mati, tetapi dia bisa melihat bahwa niat membunuh Kincuan telah ditetapkan. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung seluruh klan Xi, seluruh empat klan besar, dan Akademi Tianwu. Akan ada masalah tanpa akhir. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak berhasil, Penatua hantu langsung mengancam. Aku tidak takut masalah, kata Kincuan. Tidak ada gunanya membunuhku. Jika kamu tidak membunuhku, aku bisa bekerja untukmu. Satu teman lagi, satu jalan lagi. Pikirkanlah. Pada saat ini, Penatua hantu diselimuti keringat dingin. Yang satu dari rasa sakit, yang lain dari rasa takut, dan yang lainnya dari kegugupan. Ketika Kincuan mendengar ini, dia sedikit tergoda. Namun, dia dengan cepat membuang pemikiran ini. Penggarap hantu adalah pembudidaya jahat sejati. Racun di tubuh mereka berasal dari mayat busuk. Mayat busuk tidak terhitung jumlahnya, dan yang paling efektif adalah mayat manusia. Oleh karena itu, pembudidaya hantu pada dasarnya bukan orang baik. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang keji. Oleh karena itu, Kincuan tidak berencana menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Dia akan membunuh mereka dan mendapatkan beberapa poin prestasi. Apalagi, inilah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pu-pu. Serangan Kincuan berlanjut, dan kekuatan hidup Penatua hantu dengan cepat habis. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar tertekan. Selain itu, bahkan jika dia tidak ditekan, dia mungkin bukan tandingan Kincuan. Sekarang setelah dia ditekan, tidak ada lagi ketegangan. Kematian hanya masalah waktu. Oleh karena itu, Penatua hantu berjuang untuk setiap kesempatan yang dia bisa untuk bertahan hidup. Namun, Kincuan sudah memiliki niat untuk membunuh, jadi dia tidak memberinya kesempatan lagi. Tetapi pada saat itu, Elder Ghost mengertakan gigi dan berkata, Jika kamu membunuhku, seratus gadis kecil akan dikubur bersamaku. Anak-anak ini baru berusia 3-5 tahun. Begitu kata-kata ini keluar, Kincuan berhenti, tetapi matanya menjadi lebih dingin, karena dia tahu apa yang Elder Ghost katakan itu benar, karena Kincuan tiba-tiba memikirkan metode kultivasi hantu, yang sangat beracun. Teknik 9100 Bayangan Bawah Kincuan telah menemukan teknik 9100 Naungan Neter secara tidak sengaja. Alasan utamanya adalah teknik ini merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh pembudidaya hantu. Ini karena teknik ini memiliki level yang lebih tinggi dari level dewa, tetapi kesulitannya relatif rendah. Namun, mengolah teknik ini membutuhkan seratus gadis kecil yang berbakat dan cerdas. Mereka harus berusia 3-5 tahun, dan pemeliharaan kehidupan mereka adalah yin yang ekstrim. Kemudian, menggunakan pengorbanan darah dari seratus gadis kecil ini akan memberi mereka kesempatan 10% untuk mengembangkan teknik 9100 Naungan. Jika mereka gagal, mereka harus menemukan seratus gadis kecil itu lagi sampai mereka berhasil. Mereka berusia 3-5 tahun, jadi biasanya, mereka perlu menemukan seratus gadis berusia 3 tahun dengan penyelenggaraan kehidupan yin yang ekstrim dalam waktu 2 tahun. Tentu saja, mereka juga bisa menemukan anak berusia 4 tahun. Lagi pula, itu seratus. Mereka tidak boleh lebih tua dari 5 atau lebih muda dari 3 tahun. Ini sangat memakan waktu. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat di depan umum. Oleh karena itu, kesulitannya adalah menemukan seratus gadis kecil dengan pemeliharaan kehidupan yin yang ekstrim. Terlebih lagi, konstitusi seperti itu semuanya jenius. Oleh karena itu, gadis kecil ini pada dasarnya harus menjadi gadis kecil dari keluarga besar karena kemungkinannya lebih tinggi. Pemeliharaan kehidupan genetik semacam ini bukanlah konstitusi. Biasanya, mereka lahir pada saat waktunya milik yin. Tahun, bulan, dan hari berada dalam kisaran yang sama, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Ketika Elder Ghost mengatakan ini, banyak orang berdiri sekaligus. Ini karena banyak orang memikirkan anak-anak yang telah hilang. Orang-orang ini bukanlah jumlah yang kecil. Karena mereka membutuhkan seratus gadis kecil setiap kali, mereka harus memiliki tubuh yang baik dan waktu tertentu. Oleh karena itu, selama memenuhi persyaratan, Penatua Ghost akan memikirkan cara untuk mendapatkan anak ini. Oleh karena itu, meskipun itu adalah keluarga yang memiliki hubungan baik dengannya, dia tetap akan mengambil tindakan. Ini karena dia ingin mengolah teknik 9 nether hundred shat. Begitu dia berhasil, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu tiba, meski masalah itu terungkap, dia tidak akan takut. Namun, sekarang setelah terungkap, dia tidak akan mengatakan ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lagipula, begitu ini diketahui oleh semua orang, bahkan mereka tidak akan membiarkannya. Namun, jika dia tidak mengatakannya, dia akan langsung mati. Namun, dia perlu berjuang sejenak untuk hidup. Ketika saatnya tiba, selama dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri, mereka tidak akan berdaya. Ini adalah rencana Elder Ghost. Namun, bagaimana mungkin Kincuan memberinya kesempatan? Dia memukul hati pihak lain. Dia menyegelki pihak lain, LifeGate, dan Elder Ghost yang langsung terluka parah. Kemudian, dia berkata, sekarang bawa saya ke seratus anak itu, atau saya akan segera mengirim Anda ke jalan. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, jangan pernah berpikir untuk melihat anak-anak. Penatua Ghost tampaknya sangat tangguh. Dia merasa telah menangkap kelemahan Kincuan. Kaca. Kincuan langsung mematahkan lengan Elder Ghost. Itu adalah fraktur kominutif. Pada saat ini, Elder Ghost sudah sangat lemah. Dia tidak punya cara untuk melawan serangan Kincuan. Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus melihat anak-anak itu. Aku memberimu kesempatan. Katakan atau tidak, yang aku inginkan adalah hidupmu. Kata Kincuan dengan jijik. Kamu tidak peduli dengan nyawa anak-anak itu. Elder Ghost menatap Kincuan dan berkata sambil menggertakkan giginya. Apa hubungannya denganku? Aku bahkan tidak mengenal mereka. Menurutmu mengapa kamu bisa menggunakan orang yang tidak penting untuk mengancamku? Kincuan mencibir pada Elder Ghost seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Bukankah kamu orang yang baik? Mengapa kamu tidak berpikir untuk menyelamatkan mereka? Kamu akan dipandang rendah oleh orang lain seperti ini. Orang baik seperti apa kamu? Elder Ghost marah. Sebelumnya, ketika dia mengatakannya, dia langsung berhenti. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Kincuan pasti benar dan akan menahan diri untuk menyelamatkan anak-anak itu. Namun, dia tidak berharap dia mengatakan ini. Siapa yang memberitahumu bahwa aku orang baik? Kincuan tercengang dan berkata dengan serius. Kamu bukan orang baik. Elder Ghost juga tertegun. Apakah kamu sudah selesai? Jika ya, maka pilih. Atau mati? Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, aku akan membawamu ke sana. Mata Penatuagos berkilat dan berkata sambil menggertakkan giginya. Kincuan mencibir. Dia tahu bahwa pihak lain pasti punya cara untuk melarikan diri. Namun, Kincuan harus menyelamatkan anak-anak itu terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan langsung membunuhnya. Pada saat yang sama, ada cukup banyak orang dari keluarga besar yang mengikuti mereka. Karena orang-orang ini merasa ada anak dari keluarganya di antara mereka, mereka terlihat marah. Ini bukan kekuatan kecil. Jika itu di masa lalu, mereka pasti akan mengkhawatirkan identitas dan kekuatan Elder Ghost. Namun, sekarang orang yang dipukuli sampai mati oleh Kincuan, mereka secara alami tidak takut. Mereka tahu bahwa sulit untuk mengatakan apakah Penatuagos dapat hidup melewati hari ini. 1975 Penatuagos telah mencari peluang, tetapi dengan Kincuan menatapnya, dia tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Sebenarnya, dia sama sekali tidak berencana untuk mencari anak-anak itu. Lagi pula, begitu dia menemukan mereka, dia pasti akan tamat kecuali dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, itu akan menempatkan keluarganya dalam posisi yang canggung. Yang lain benar-benar mempercayainya. Ini datang dari mulut Elder Ghost. Selain itu, semua orang mengenal pembudidaya hantu dengan sangat baik. Seorang pembudidaya hantu pasti tidak akan menyerah untuk mengembangkan teknik 9100 yin nether. Lagi pula, mengolah teknik 9 nether 100 yin adalah kesempatan terbesar bagi seorang kultifator hantu untuk mencapai surga dalam satu langkah. Selama itu adalah pembudidaya hantu, pasti akan sulit untuk menahan godaan ini. Lagi pula, pembudidaya hantu adalah pembudidaya jahat. Karena pembudidaya jahat pasti tidak terlalu peduli dengan dunia sekuler, mereka tidak akan peduli jika itu bertentangan dengan keharmonisan surga. Aktivitas Ki Kincuan telah terkunci padanya. Selama dia melakukan gerakan apapun, dia akan segera dibunuh. Dia tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Penatua Ghost secara alami tahu bahwa jika dia tidak dapat memuaskan orang-orang ini hari ini, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Sebenarnya, Kincuan juga mengetahui rencana Elder Ghost ini. Namun, dia tidak khawatir. Tujuan utamanya sekarang adalah menemukan gadis-gadis kecil itu. Kalau tidak, dia akan membunuh Elder Ghost ini sejak lama. Elder Ghost tahu bahwa tidak ada jalan lain hari ini. Dia mengertakan gigi dan membawa Kincuan dan kelompoknya ke bukit terpencil dan tandus. Bukit ini tidak besar. Itu adalah bukit tandus dan curam. Tidak ada binatang iblis besar di gunung. Namun, bukit ini sangat berbahaya. Orang biasa pasti tidak akan datang kesini. Karena ini adalah gunung yang beracun. Bukan karena gunung itu beracun, tetapi gunung ini penuh dengan tumbuhan beracun. Ada juga banyak binatang beracun yang menemani. Ada burung, binatang buas, ikan, dan serangga. Hampir semuanya beracun. Elder Ghost, apa yang kamu rencanakan dengan membawa kami ke sini? Seseorang berkata dengan tidak senang. Banyak orang agak ragu untuk bergerak maju. Mereka takut kehilangan nyawa mereka. Benar, jangan bilang kau ingin meracuni kami sampai mati di sini. Orang lain juga membuka mulutnya. Takut kenapa? Penatua Ghost berkata dengan jijik. Mata dinginnya menatap kedua orang itu. Status Penatua Ghost luar biasa tahun ini. Meskipun dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekarang, gengsinya masih tetap ada. Itu masih membuat hati orang-orang ini berdetak kencang. Elder Ghost, kamu tidak bisa mengatakan bahwa gadis-gadis kecil itu ada di gunung beracun ini, kan? Seseorang berbicara lagi. Mereka yang berani angkat bicara saat ini biasanya adalah orang-orang yang tidak kalah dengan Elder Ghost. Penatua Ghost memandangnya dan mengangguk, itu memang ada, saya akan membawa anda masuk, tetapi anda harus berhati-hati, jika anda diracuni, jangan salahkan saya. Kincuan memiliki mata ilahi emas. Dia tidak hanya melihat bahwa memang ada banyak tumbuhan dan serangga beracun di sini, tetapi yang terpenting, ada juga susunan racun yang kuat di sini. Ini adalah kartu truth Elder Ghost. Kincuan tidak takut, tetapi Elder Ghost merasa tidak nyaman. Dia benar-benar takut Kincuan dan yang lainnya tidak akan masuk. Ide Penatua Ghost sangat bagus. Kali ini, dia ingin bermain besar. Dia ingin membuat semua orang di sini masuk ke dalam barisan dan membunuh mereka semua. Selain itu, dia bisa terus mengembangkan teknik 900 yin nether. Juga, setelah membunuh Kincuan, dia bisa disempurnakan menjadi spirit course. Pembudidaya hantu dapat memperbaiki beberapa mayat untuk bertarung sendiri. Ini adalah jalan pintas. Spirit course adalah kultivasi yang tidak bisa diabaikan oleh para pembudidaya hantu. Itu berbeda dari jalur boneka. Hanya saja dari segi moralitas, menggunakan mayat tidak dapat diterima, sehingga menjadi kultivator jahat. Namun, pembudidaya hantu adalah pembudidaya jahat, jadi mereka secara alami tidak peduli dengan pendapat orang lain. Namun, untuk keberadaan seperti penatua hantu, bahkan jika dia memurnikan mayat boneka, dia biasanya tidak menggunakannya kecuali itu adalah acara khusus. Atau, jika mayat yang dimurnikan adalah orang jahat yang tidak dapat diampuni, maka orang akan dengan enggan menerimanya. Bagaimanapun, setelah seseorang meninggal, mereka akan dikuburkan dengan damai. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah iblis halus, jika pihak lain sudah mati, itu masih akan dicerca oleh orang-orang. Dan fisik kincuan sangat tidak biasa. Jika dia bisa disempurnakan menjadi spirit kors setelah kematiannya, maka dia akan menjadi boneka mayat terbaik. Mayat roh berbeda dari mayat boneka biasa. Mereka memiliki spiritualitas dan dapat tumbuh. Mereka bisa tumbuh sendiri, tidak seperti mayat boneka biasa yang hanya bisa ditingkatkan dengan obat atau harta. Selain itu, kekuatan tempur dari boneka mayat tanpa spiritualitas benar-benar tidak ada bandingannya dengan kekuatan tempur dari spirit kors. Bagi seorang kultifator hantu, spirit kors jauh lebih berharga daripada binatang berharga seorang prajurit. Bisa dilihat betapa berharganya spirit kors. Ini masih spirit kors biasa. Terlebih lagi, di mata Elder Ghost, kincuan bukanlah spirit kors biasa. Jika dia berhasil mengolah teknik 900 nether yin, selain mayat roh yang kuat dengan potensi tak terbatas, maka dia pasti bisa mencapai puncak di sini. Dia bahkan bisa berjalan di jalan yang berbeda. Dia banyak berpikir. Sekarang, dia hanya khawatir tentang apakah pihak lain akan memasuki gunung racun bersamanya. Namun, apakah dia masuk atau tidak, dia merasa hidupnya bisa dipertahankan. Jangan masuk ke gunung racun bersamanya. Ini adalah salah satu sarangnya. Jika kamu masuk, kamu akan mati. Seorang tetua berkata. Penatua Ghost menatap dingin pada penatua itu. Dia berharap dia bisa membunuhnya. Lagi pula, orang biasa tidak akan mengambil risiko. Sekarang sesepu ini mengatakan ini, itu pasti akan mempengaruhi anak ini. Siapa tahu, anak ini mungkin tidak masuk bersamanya. Jika dia tidak membunuh pemuda ini, hatinya tidak akan tenang. Namun, saat ini, kincuan berkata, jangan main-main. Bawa kami masuk. Kata-kata kincuan membuat Elder Ghost sangat gembira. Dia dengan cepat berkata, oke, oke. Tidak, kita akan mati jika kita masuk. Penatua dari sebelumnya berkata dengan tergesa-gesa dengan ekspresi jelek. Ya, kita tidak bisa masuk. Ayo masuk. Kita punya banyak orang. Kenapa kita takut padanya, adik? Tangkap dia. Selama kita tidak membiarkannya kabur, apa yang kita takutkan? Seorang pria muda berkata. Ya, ya, pegang dia dengan erat. Jangan takut. Itu benar. Kami memiliki dokter yang tahu cara mendetoksifikasi dan menyusun master. Jangan takut. Kincuan sudah memutuskan untuk masuk. Oleh karena itu, dia tersenyum dan melihat sekeliling. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Sebenarnya, ada beberapa orang dari empat klan besar bersamanya. Namun, saat ini, mereka tidak bisa lagi melindungi Elder Ghost. Lagipula, Penatua Ghost telah mengucapkan kata-kata itu sebelum kematiannya. Siapa yang bisa melindunginya? Karena kata-kata itu, empat klan besar telah kehilangan muka. Lagipula, mereka berada di pihak yang sama dengan orang seperti itu. Sebenarnya, mereka tahu bahwa Elder Ghost adalah seorang kultifator hantu. Namun, mereka tidak menyangka dia begitu jahat. Lagipula, Penatua Ghost telah mengatakan bahwa dia tidak akan mengembangkan teknik kultifasi yang begitu jahat. Selain itu, kultifasi Elder Ghost sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi tetua pertama Akademi Tianwu. Penatua Ghost sedikit menundukkan kepalanya. Sedikit kegilaan bisa dilihat di kedalaman matanya. Selama orang-orang ini memasuki formasi, formasi racun, dan menyerap racun mematikannya, mereka tidak punya pilihan selain dimanipulasi dengan patuh olehnya. Pada saat itu, semuanya akan terbalik. 1976 Penatua Ghost sangat bersemangat, tetapi dia menahan kegembiraan itu dan memimpin semua orang menuju gunung racun. Saat mereka semakin dekat, Elder Ghost menjadi lebih bersemangat. Namun, orang-orang di pihak Kincuan secara bertahap menarik diri. Banyak dari mereka sebenarnya tidak berencana untuk masuk. Banyak dari mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Jadi, tidak perlu kehilangan nyawa hanya untuk menonton pertunjukan. Banyak dari mereka hilang oleh anak-anak mereka. Jadi, dengan begitu banyak orang, mereka berani. Elder Ghost sekarang terluka parah dan terlihat sangat menyedihkan. Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, beberapa orang melihat semua ini dengan senyum dingin. Mereka juga mengikuti. Banyak dari orang-orang ini sebenarnya berasal dari empat keluarga besar. Mereka secara alami tahu tentang susunan racun Elder Ghost dan berharap bahwa Elder Ghost dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dengan cara ini, empat keluarga besar bisa mendapatkan kembali wajah mereka. Kincuan sepertinya tidak melihat ekspresi orang-orang ini, tetapi yang lain melihatnya. Jadi, banyak dari mereka yang gugup dan ingin pergi, tetapi orang-orang itu tidak mengizinkannya. Mereka menatap mereka dengan tatapan mengancam. Karena terlalu banyak dari mereka yang pergi, itu akan membuat Kincuan curiga. Jika mereka tidak masuk, maka akan merepotkan. Empat keluarga besar secara alami berharap Kincuan akan menghilang. Orang-orang ini hanya bisa menggigit peluru dan masuk. Mereka hanya berharap ketika saatnya tiba, mereka akan diampuni. Namun, mereka berharap lebih banyak lagi bahwa Kincuan dan kelompoknya benar-benar dapat membunuh Elder Ghost dan bahkan menghancurkan empat keluarga besar. Kincuan mengikuti Elder Ghost ke dalam barisan seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Begitu mereka memasuki barisan, Kincuan merasa Elder Ghost menghela nafas panjang. Namun, nafas ini sangat tipis, sangat tipis sehingga hampir tidak ada bedanya dengan pernafasan biasa. Nafas ini tidak ada habisnya, dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Begitu mereka memasuki barisan, Kincuan merasakan racun di udara. Racun ini sangat istimewa. Orang biasa, bahkan yang kuat sekalipun, akan kesulitan untuk mencium baunya. Namun, Kincuan adalah ahli racun dan memiliki keberadaan mata Dewa Emas, jadi dia bisa melihatnya secara alami. Pada saat ini, Kincuan berbicara, racun dalam susunan racunmu sangat istimewa. Dengan kalimat ini, orang-orang di sekitar tiba-tiba panik dan langsung menjadi kacau. Ekspresi semua orang jelek saat mereka menatap Elder Ghost. Apa, ada racun di sini? Ah, apa yang harus kita lakukan? Minta dia mengeluarkan penawarnya, kata seseorang dengan panik. Racun, siapapun yang mendengarnya akan menjadi pucat karena ketakutan. Begitu mereka mendengar bahwa mereka berada di tempat beracun, ekspresi semua orang berubah drastis. Lagi pula, tidak ada gunanya diracuni sampai mati di sini. Teror, teror total. Elder Ghost tersenyum saat ini. Dia tersenyum bangga dan menatap Kincuan. Lepaskan aku, atau kita semua akan mati bersama. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa dan langsung mengangkat telapak tangannya. Kaca! Salah satu lengannya dihancurkan oleh Kincuan. Tulang di bahu kanan Ghost Elder langsung hancur. Ghost Elder terhuyung-huyung dan mengeluarkan rangan teredam. Tapi dengan sangat cepat, dia berguling ke depan dan menghilang. Hahaha! Tawa puas bergema di sekitarnya. Tawa itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegilaan. Tawa arogan berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Selama waktu ini, Kincuan melihat sekeliling dan mengukur susunan racun. Sebenarnya, sejak awal, Kincuan tahu bahwa ada susunan racun di sini. Selain itu, dia tahu bahwa susunan racun ini bukan apa-apa baginya. Dengan kemampuannya saat ini, susunan racun ini tidak layak disebut. Bahkan jika itu racun, itu tidak akan mempengaruhinya. Tawa Elder Ghost berhenti. Saat ini, dia seperti Raja Malam. Nada suara menghina itu terdengar. Little B asterisk start, aku tidak hanya akan membiarkanmu mati, aku juga akan menjadikanmu mayat spiritualku. Hahaha! Kin Yunwu berdiri di samping Kincuan dan sedikit khawatir. Namun, ketika dia melihat ekspresi tenang Kincuan, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Dr. Ajaib Yee, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya dengan panik. Dr. Wu, apakah Anda tidak punya pil penawar racun? Seluruh tubuh saya terasa lemas. Apakah saya diracuni? Banyak orang di sekitar mulai berteriak dan meminta pil penawar dari Dr. Ajaib atau dokter yang datang. Haha! Aku punya liontin batu giok penolak racun di sini. Rasanya cukup enak. Hem, beraninya kau merebut liontin giokku. Kau mencari kematian. Seorang pria kekar tertawa dan berkata. Namun, paru kedua kalimat itu berubah menjadi kemarahan. Adegan tiba-tiba menjadi kacau. Tidak, pil penawarnya tidak berguna. Ah, apakah aku akan mati? Racun ini aneh. Kami tidak bisa menyembuhkannya. Apakah kami akan mati di sini? Tetua Agung, tolong beri kami penawarnya. Seseorang melihat bahwa situasinya tidak benar dan benar-benar mulai meminta penawar dari Tetua Agung. Tetua Agung, kami salah. Tolong selamatkan kami, selamatkan kami. Pada saat ini, banyak orang mulai memohon kepada Tetua Agung. Beberapa bahkan mengambil inisiatif untuk meninggalkan sisi kincuan dan berdiri di posisi yang berbeda. Seolah-olah mereka ingin menarik garis dengan kincuan dan kelompoknya. Hahaha. Tawa Elder Ghost terdengar lagi. Pada saat ini, dia merasa sangat bangga dan nyaman. Dia tidak pernah merasa sebaik hari ini. Pasang surut adalah yang terbaik. Tanpa posisi terendah sebelumnya, tidak akan ada puncak sekarang. Sebelum ini, hidupnya bisa hilang kapan saja. Sekarang, dia bisa mengendalikan kehidupan orang lain. Kontras dan kenyamanan yang dibawanya tak terlukiskan. Pada akhirnya, hanya ada kurang dari 50 orang yang tersisa di pihak kincuan. Di antara 50 orang ini, sebagian dari mereka telah menyinggung Elder Ghost. Ada juga sebagian dari mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengan empat keluarga besar tersebut. Karenanya, mereka tidak punya pilihan. Hahaha. Bagus sekali. Tidak peduli apa, kalian berdiri di sana sekarang. Apakah kalian bisa hidup atau tidak tergantung penampilan kalian nanti? Suara Elder Ghost terdengar. Ada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan dalam ketenangannya. Penatua Agung, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami harap Anda dapat memberi kami penawarnya dan menyelamatkan hidup kami. Ya, ya, kami akan mendengarkanmu. Pada saat ini, orang-orang ini sangat jelas di dalam hati mereka bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk hidup jika mereka mendapatkan pengampunan Elder Ghost. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Sebelumnya, Dr. Ajaib Yeh tidak punya cara untuk mengatasi racun ini. Apakah kamu begitu percaya diri dengan racunmu? Suara kincuan terdengar. Brat, apakah kamu tahu racun apa ini? Saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa di dunia ini, selain saya, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun saya ini. Tanpa penawarku, hanya kematian yang menunggu kalian semua. Brat, kamu tidak perlu memohon padaku. Karena fisik Anda, Anda adalah mayat spiritual sekali seumur hidup. Aku akan memurnikanmu menjadi mayat boneka terkuat. Niat membunuh muncul di mata kincuan. Dia ingin menyempurnakan dirinya menjadi mayat spiritual. Benar-benar lelucon. Namun, kincuan masih sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menjadi spiritual course. Kincuan mengerti banyak tentang mayat spiritual. Mayat spiritual dan mayat beberapa ahli super. Semakin baik fisiknya, semakin baik bakatnya, dan semakin tinggi kultifasinya saat mereka masih hidup, semakin tinggi kemungkinan untuk memurnikannya menjadi mayat spiritual. 1977 Kalian tercelah, semuanya, jangan dengarkan dia. Dia memperlakukan kita seperti boneka. Bahkan jika kita bertarung sampai mati, dia tidak akan memberi kita penawarnya, teriak seseorang. Tetapi pada saat ini, banyak orang lebih suka mempercayainya dan membunuh satu orang untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Oleh karena itu, beberapa orang mulai menyerang. Terdengar teriakan, sebelum ada yang bisa melihat siapa itu, sebuah pedang menembus jantungnya dan dia mati. Yun Feng, kamu gila. Ini adalah pil penawar racun. Pada saat ini, suara Elder Ghost terdengar. Pada saat yang sama, sebuah pil terbang dengan akurat ke tangan Yun Feng. Yun Feng sangat senang. Dia menelannya dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih, Tetua Agung. Kali ini, mereka yang ragu-ragu langsung menyerang. Orang-orang di sisi kincuan panik. Pihak lain memiliki keyakinan. Jika mereka membunuh satu orang, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Keyakinan ini seperti stimulan yang sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ketika kincuan melihat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, dia menyerang. Formasi Lima Elemen Budha Suci Kincuan mengaktifkan formasi. Jangan panik. Formasi ini bisa menghalangi racun. Setidaknya, bisa melindungi nyawamu. Saat kita keluar, aku akan membantumu mendetoksifikasi racun. Jangan khawatir. Suara kincuan terdengar, menyebabkan hati orang-orang yang sudah panik menjadi tenang. Banyak orang sebenarnya tidak mempercayainya, lagi pula, bahkan dokter yang salah pun tidak berdaya melawan racun ini, bagaimana formasi dapat menghentikannya. Namun, masih ada cukup banyak orang yang dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Hampir 80% dari gas beracun telah diblokir, dan sisa gas beracun ditambahkan keresistensi semua orang. Perlawanan ini tergantung pada kekuatan seseorang. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin mereka bisa melawan. Orang-orang di sini semuanya cukup kuat, jadi bisa dikatakan racun di sini tidak lagi mengancam jiwa. Banyak orang merasakannya dan ekspresi mereka berubah. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati di sini hari ini. Bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh pihak lain, mereka akan diracun sampai mati. Tapi sekarang, mereka tidak harus diracun sampai mati. Hati mereka tiba-tiba menjadi cerah dan mereka dipenuhi dengan semangat juang. Oleh karena itu, mereka bergegas menuju pihak lain. Mereka ingin memblokir serangan pihak lain terlebih dahulu. Lagipula, jika mereka tidak diracun sampai mati, itu akan menjadi tragedi. Formasi kincuan tidak hanya memblokir racun tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, mereka penuh percaya diri dan bertarung melawan pihak lain. Mata yang saleh Mata kincuan bersinar dengan cahaya keemasan dan seberkas cahaya keemasan melintas. Kekuatan lawannya langsung berkurang sedikit. Peningkatan kekuatan dan penurunan kekuatan ini menyebabkan pertempuran menjadi semakin misterius. Awalnya, pihak lain lamban dan penuh semangat. Tapi sekarang, pihak kincuan tidak lebih lemah dari pihak lain. Bahkan, sampai batas tertentu, itu bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, kincuan tidak perlu khawatir. Pada awalnya, pihak lain tidak percaya bahwa susunan kincuan dapat memblokir racun, mereka juga tidak percaya bahwa kincuan dapat mendetoksifikasi racun. Lagi pula, mereka memiliki keyakinan bahwa selama mereka membunuh orang, mereka akan mendapatkan penawarnya. Kincuan memandang dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak menyerang. Dia menggunakan mata emasnya untuk melihat sekeliling. Dia mencari apa yang disebut anak-anak. Selama dia menemukan mereka, dia bisa membunuh Elder Ghost ini. Alasan mengapa dia tidak membunuh Elder Ghost adalah karena kincuan belum menemukan anak-anak itu. Secara intuitif, kincuan merasa bahwa anak-anak seharusnya ada di sini. Tapi dia belum menemukan mereka. Lagi pula, tempat ini sangat besar. Kincuan masih mencari. Penatua Ghost berada dalam posisi yang menurutnya, sangat aman. Dia memandang pertempuran dengan dingin. Dia tidak berencana membiarkan orang-orang ini pergi hidup-hidup. Karenanya, dia tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Fokus utamanya adalah pada kincuan. Pemuda ini harus mati. Jika kincuan tidak mati, dia tidak akan merasa nyaman. Selain itu, kincuan adalah mayat spiritual yang dia inginkan. Mayat spiritual adalah eksistensi yang hanya bisa ditemui. Kincuan hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens. Karena formasi dan pelemahan kincuan, pihak kincuan masih berada di atas angin. Namun, keuntungan ini tidak mutlak. N. Mata kincuan berbinar. Dia menemukannya. Itu adalah ruang rahasia. Saat ini, ada banyak gadis kecil di dalamnya. Itu redup dan gelap seperti sangkar besar. Anak-anak ini ada di dalam. Ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang menangis, ada yang matanya kusam, dan ada yang sudah tertidur. Ketika kincuan melihat ini, wajahnya langsung menjadi dingin. Itu benar-benar tidak manusiawi. Karena dia telah menemukan tempat ini, aturan ini tidak perlu ditinggalkan. Pada saat ini, Elder Ghost juga berencana untuk menyerang kincuan. Oleh karena itu, tepat ketika kincuan hendak menyerang, Elder Ghost berkata, Berat, apakah Anda ingin mati sendiri, atau Anda ingin saya mengirim Anda ke jalan? Anda bisa mati dengan cepat. Jika Anda membiarkan saya melakukannya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kincuan melihat langsung ke posisi Elder Ghost. Pandangan sekilas ini membuat jantung Elder Ghost berdetak kencang. Dia merasa kincuan sepertinya bisa melihatnya. Ini membuat jantungnya berdetak kencang karena penghalangnya saat ini adalah labirin ini. Penatua Ghost sangat percaya diri dengan labirinnya. Dalam keadaan normal, kincuan tidak mungkin melihatnya. Tapi sekarang, dia sepertinya bisa melihatnya. Ini membuatnya secara naluriah melompat ketakutan. Namun, memikirkannya, dia tersenyum. Setelah mengalami hal seperti ini, keberaniannya ketakutan. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuhmu sekarang? Kincuan menatapnya dan berkata, matanya dipenuhi dengan jijik. Kali ini, tubuh Elder Ghost menegang. Dia sekarang yakin kincuan bisa melihatnya. Ini berarti pihak lain dapat melihat melalui labirinnya. Dan ketergantungan terbesarnya sekarang adalah labirin. Jika labirin tidak bisa menghentikan pihak lain, maka dia akan berada dalam bahaya. Berat, pergi dan mati. Elder Ghost memahami labirin dan berkumpul menuju kincuan. Gas beracun berkumpul. Gas beracun berguling dan bercampur menjadi naga beracun. Itu bergegas menuju kincuan. Itu meraung dan momentumnya menakutkan. Dalam sekejap, itu menelan kincuan. Hahaha, bocah, kamu masih kurang bertarung denganku. Kamu tidak tahu apa itu kematian. Elder Ghost tertawa bangga. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apakah kamu kehilangan akal? Apakah ini sangat lucu? Suara kincuan terdengar. Aduh. Elder Ghost sepertinya tenggorokannya dicekik. Dia memandang kincuan dengan ngeri. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kamu, kamu, kamu. Melihat reaksi Elder Ghost, kincuan sangat puas. Pada saat ini, kincuan secara alami tidak sopan. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang. Elder Ghost sudah terluka parah. Pada saat ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tidak bisa mengelak. Ini sudah menjadi teknik penyelamatan nyawa terbesarnya. 4. 1978 Penatuagos sudah mati, dan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup telah hilang. Pada saat ini, mereka semua memandang kincuan. Tatapan mereka rumit. Sebelumnya, mereka telah memilih untuk berdiri di sisi yang berlawanan. Apakah kincuan dapat menyembuhkan racun atau tidak? Mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan penawarnya dari kincuan. Lagipula, mereka ingin membunuhnya. Sekarang situasinya telah berubah. Mereka tidak bisa cukup berani untuk meminta penawarnya. Terutama, mereka tidak bisa memintanya meskipun mereka berkulit tebal. Mereka tahu bahwa itu tidak mungkin, jadi mereka melakukannya. Tapi mereka marah. Mereka tidak bisa hidup, jadi mereka secara alami harus menjadi gila. Mereka ingin menyeret orang-orang ke sini bersama mereka, dan mereka semua akan mati bersama. Jadi orang yang tersisa menjadi gila. Mata mereka menjadi merah, dan mereka bergegas. Seolah-olah mereka akan bertarung sampai mati. Kincuan mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak pantas mati. Mereka memprovokasi dia lagi dan lagi. Sebelumnya, mereka berdiri di seberang tanpa ragu untuk hidup. Sekarang, mereka merasa bahwa mereka tidak dapat hidup lagi, dan mereka ingin menyeret mereka bersama mereka. Orang seperti itu tidak bisa dimaafkan. Mereka tidak bisa hidup. Jadi kincuan memimpin orang-orangnya untuk menyerang. Kincuan tidak ragu untuk menunjukkan serangan, gangguan, dan mematikannya yang kuat. Karena partisipasi Kincuan, pertempuran berakhir dengan sangat mudah. Lawan semuanya mati. Di sisi Kinkrik, tentu saja ada beberapa yang terluka, dan beberapa meninggal, tetapi ini tidak dapat dihindari. Karena mereka datang, dan berpartisipasi dalam masalah ini, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Hancurkan formasi. Saat ini, Kincuan sedang memecahkan formasi. Dia telah memanggil Formation Deforming Beast. Saat ini, Formation Deforming Beast bukanlah masalah kecil. Lagi pula, itu sudah berada di tahap Heavenly Immortal. Pada level ini, itu sudah menjadi keberadaan yang menakutkan. Formasi racun itu hancur di tangan Kincuan dalam sekejap. Formasi racun menghilang, dan angin sepoi-sepoi bertiup, menyebarkan gas beracun. Medan di sekitarnya terungkap. Ini adalah gua bawah tanah, tetapi interiornya sangat indah. Itu dilengkapi dengan baik. Ini adalah salah satu sarang Elder Ghost. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan berkultivasi di sini. Terutama beberapa kultivasi khusus, seperti teknik 9 meter 100 yin, Jarifajra pengorbanan darah. Legenda mengatakan bahwa Jarifajra pengorbanan darah membutuhkan orang yang hidup untuk berkultivasi. Seseorang harus membengkokkan jarinya menjadi cakar dan langsung menembus kepala orang yang hidup, lalu memurnikan darah di dalam tubuh. Selanjutnya, Kincuan membawa anak buahnya ke tempat anak itu dipenjara dan membuka kandangnya. Saat orang-orang ini masuk, tubuh anak-anak itu bergetar. Kakek! Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar. Seorang gadis kecil berlari ke arah seorang lelaki tua. Suaranya dipenuhi dengan kejutan. Orang tua itu juga sangat bersemangat. Dia mengambil langkah maju dan mengambil gadis kecil itu. Ya ya, tidak apa-apa. Kakek ada di sini. Mata lelaki tua itu dipenuhi amarah. Elder Ghost sudah mati. Jika dia tidak mati, dia akan naik untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dengan sangat cepat, puluhan keluarga yang kehilangan anak menemukan anak mereka. Banyak orang yang datang bersama Kincuan ada di sana untuk mencari anak mereka, tetapi beberapa dari mereka tidak menemukan anak mereka, dan beberapa anak tidak menemukan anggota keluarganya di tempat kejadian. Kincuan membawa mereka keluar. Namun, di sepanjang jalan, dia juga melihat apa itu kejahatan. Ada tulang putih dan banyak mayat busuk. Udara di sini sangat bau. Ada susunan sebelumnya, tapi sekarang susunan itu rusak, baunya cukup membuat orang pingsan. Orang tua ini benar-benar jahat dan tidak berperasaan. Hari ini, Tuan Kin membunuhnya demi orang-orang. Ini masalah pahala, kata lelaki tua yang menemukan anak-anak itu lebih dulu. Berbicara tentang jasa, setelah Kincuan membunuh Penatua Ghost, jasa tubuhnya benar-benar menembus dunia kecil. Terobosan ini sangat kecil. Itu harus menjadi dunia kecil. Meski itu ranah kecil, manfaatnya masih sangat besar. Manfaat ini hanya bisa dialami oleh Kincuan sendiri. Kekuatan jasa dan tubuh jasa sangat misterius. Tidak mudah untuk mendapatkan kekuatan semacam ini. Seseorang harus membunuh orang-orang keji itu untuk mendapatkan pahala dan membangkitkan tubuh pahala. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa selama Kincuan membunuh orang-orang jahat itu, dia dapat meningkatkan kekuatan jasa. Akan jauh lebih cepat untuk meningkatkan tubuh kebajikan, dan tampaknya tidak terlalu sulit. Bukan itu masalahnya. Bahkan jika seseorang seperti Kincuan, yang telah membangunkan tubuh kebajikannya, membunuh beberapa orang dan memperoleh kekuatan kebajikan, segala sesuatu di dunia ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Tidak mungkin menjadi gemuk dalam satu gigitan. Melonjak ke surga dalam sekali jalan bahkan lebih merupakan legenda. Sama seperti kultivasi, selama seseorang berkultivasi dengan keras, pasti akan ada pertumbuhan. Namun, ketika sampai pada kultivasi sejati, itu sangat sulit. Itu sama untuk budidaya jasa. Terkadang, membunuh orang jahat dapat meningkatkan kultivasi jasa seseorang sebesar 10%. Kadang-kadang, membunuh orang jahat tidak akan meningkatkan kultivasi jasa seseorang sama sekali. Selain kultivasi, itu juga memuji jasa, persepsi, fisik, bakat, lingkungan, waktu, del. Itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Membunuh lebih banyak orang jahat sudah cukup. Jika itu masalahnya, maka mereka semua akan menjadi tubuh jasa suci, tubuh jasa ilahi, dan dewa jasa abadi. Saat Kincuan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Kin Yunwu memandang Kincuan, ada apa? Kalian keluar dulu. Aku akan masuk ke dalam untuk melihatnya. Kata Kincuan. Cuaner, aku akan pergi denganmu. Kin Yunwu berkata tanpa ragu. Tidak apa-apa. Tidak ada bahaya. Bibi, pergilah bersama mereka dulu dan kirim kembali anak-anak ini. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kin Yunwu memandang Kincuan dan berkata dengan serius, apakah kamu yakin tidak ada bahaya? Tidak, aku berjanji. Selain itu, Bibi, jangan khawatir. Kemampuan menyelamatkan hidupku pasti yang terkuat. Yakinlah, Kincuan berjanji lagi. Kin Yunwu melihat Kincuan menganggupkan kepalanya dengan tegas dan memperingatkannya lagi, tetap hati-hati. Kincuan menganggup, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan berjalan masuk. Yang lain tidak mau masuk bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Itu terlalu menjijikkan, berbahaya, dan menakutkan di dalam. Kincuan berjalan sampai ke bagian terdalam dan melihat ke dinding yang tidak mencolok. Ada beberapa ukiran Rune di atasnya. Mereka sangat lemah dan jumlahnya tidak banyak. Mereka bahkan disembunyikan. Jika Kincuan tidak memindainya dengan mata dewa emasnya dan melihatnya, dia tidak akan menemukan bahwa ada pintu masuk tersembunyi di dalamnya. Kincuan melihat Rune di atasnya dan mulai mengukirnya dengan pedangnya. Segera, Rune baru terbentuk. Kemudian, dinding batu itu mulai terbuka perlahan. Itu adalah sarkofagus emas. Ini bukan sarkofagus biasa. Batu itu juga tidak biasa. Itu adalah berlian emas. Ini adalah berlian, dan itu adalah berlian kelas tertinggi. Itu sangat sulit dan berharga. Sarkofagus seperti itu sangat berharga. Nilai ini bukanlah uang, tetapi simbol status. Kincuan berjalan perlahan. Mata dewa emasnya hanya bisa melihat sarkofagus emas, tetapi dia tidak bisa melihat ke dalam. Ini membuat Kincuan penasaran, jadi dia datang untuk melihatnya. 1979 Peti mati emas ini sangat tidak biasa. Itu benar-benar memblokir mata dewa emas Kincuan. Ini bukan masalah materi, tapi ada batasannya. Pembatasan inilah yang menghalangi mata dewa emas Kincuan. Kincuan perlahan berjalan ke depan peti mati emas. Cahaya keemasan ini sederhana dan tanpa hiasan, tetapi sangat luar biasa. Ini adalah perasaan bahwa kesederhanaan dan keindahan hidup berdampingan. Saat ini, Kincuan sangat berhati-hati. Dia melihat batasan di atasnya. Itu adalah batasan yang digunakan untuk membatasi peti mati emas ini. Kincuan mempelajari batasannya. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Pembatasan ini sangat misterius. Setidaknya, itu tidak kalah dengan jimat naga ilahi terkuat yang pernah ditemui Kincuan. Selain itu, ini hanya tingkat pembatasannya. Tingkat pembatasan bahkan lebih tinggi. Misalnya, jimat naga ilahi Kincuan sangat tinggi. Namun, jimat Kincuan hanya level 14. Pembatasan yang berlawanan juga memiliki level yang sama dengan jimat naga ilahi. Namun, dalam pandangan Kincuan, itu bukanlah keberadaan level 20. Ini membuatnya semakin terkejut. Apa yang ada di dalam peti mati emas itu, itu sebenarnya bisa disegel dengan batasan yang begitu menakutkan. Dikatakan bahwa orang-orang penasaran. Kincuan juga sangat penasaran. Namun, rasa ingin tahu dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah rasa ingin tahu. Namun, jika ada bahaya, seseorang akan menyerah. Jenis lainnya adalah rasa ingin tahu. Tidak masalah apakah itu berbahaya atau tidak. Nyatanya, semakin berbahaya, semakin penasaran. Kincuan bukan salah satu dari dua tipe orang ini, atau lebih tepatnya, dia bukan tipe yang paling murni. Dia juga akan penasaran dan akan mempertimbangkan bahayanya, tetapi dia juga akan mempertimbangkan kekuatannya sendiri, apakah ada bahaya, dan apakah dia bisa selamat. Sekarang, Kincuan seperti ini. Dia percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani. Warriors tidak bisa takut mati. Namun, mereka tidak bisa mencari kematian. Namun, peti mati emas di depannya benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Kincuan. Jika tidak ada kecelakaan, pasti ada orang di dalamnya. Tapi siapa yang ada di dalam? Kincuan sangat ingin tahu tentang siapa yang ada di dalam. Apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya? Atau apakah ada bahaya? Kincuan banyak memikirkannya. Namun, pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mematahkan batasan ini di depannya. Dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya dan apakah itu akan menjadi pertemuan kebetulan baginya atau tidak. Pembatasan ini relatif maju, tetapi Kincuan masih memiliki cara untuk memecahkannya. Meskipun dia belum mencoba, dia merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Seiring waktu berlalu, segel dibuka satu per satu. Dari sentakan awal, hingga kemahiran saat ini, itu juga menjadi lebih halus dan lebih halus. Suasana hati Kincuan juga menjadi semakin bersemangat. Pekikan. Sebuah suara samar terdengar. Wajah Kincuan bersinar dengan gembira. Dia juga sedikit bersemangat, tetapi ada juga sedikit kekhawatiran di hatinya. Segelnya telah rusak, tetapi Kincuan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Perlahan dorong terbuka. Kincuan perlahan membuka tutup peti mati emas. Namun, sosoknya perlahan mundur. Ini karena Kincuan dapat menggunakan mata ilahi emasnya untuk melihat keberadaan di dalam dari jauh. Dia takut akan ada bahaya dan dia bisa bersiap sebelumnya. Dia perlahan mundur. Ketika peti mati emas terbuka kurang dari sepertiga, Kincuan berhenti. Sosoknya sudah mundur lebih dari 10 meter. Pada saat ini, Kincuan dapat dianggap telah melihat keberadaan di dalamnya. Ketika dia melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Ada seorang wanita di dalam. Dia mengenakan gaun kuno. Penampilannya tak tertandingi. Dia benar-benar cantik di antara wanita cantik. Namun, wajahnya sepucat selembar kertas. Hal yang paling menarik perhatian tentang dirinya adalah cinabar merah di antara kedua alisnya. Itu berbentuk bintang berujung enam dan memancarkan aura iblis. Ekspresi Kincuan berubah. Ini adalah orang mati, tetapi pada saat yang sama, dia tidak. Ketika peti mati emas dibuka, Kincuan menemukan bahwa aura tubuh wanita itu mulai meningkat. Hantu perempuan. Tidak. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius. Ini adalah kebangkitan. Ini jelas merupakan kebangkitan. Tubuh wanita ini sebenarnya ditutupi dengan bunga teratai darah. Se-asteris T. Pada saat ini, intuisi Kincuan menyuruhnya untuk menjangkau dan menutupi peti mati emas itu lagi. Kemudian, dia akan menyegelnya dengan mantra pembatas. Meskipun mantra pembatas Kincuan tidak sebagus orang yang dia segel sebelumnya, setidaknya dia bisa mencobanya. Namun, sepertinya sudah terlambat. Saat peti mati emas ditutup, tangan batu giok seputih salju terulur dari peti emas dan memblokir tutupnya. Kincuan tahu bahwa dia akan dikutup. Aura yang berasal dari peti mati emas semakin kuat dan kuat. Itu pasti jauh lebih kuat dari tahap surga abadi. Kincuan yakin bahwa itu telah melampaui tahap surga abadi. Bahkan mungkin lebih dari itu. Sekarang, pertanyaan yang dihadapi Kincuan adalah apakah akan menghadapinya atau melarikan diri. Jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan mau. Jika dia ingin tinggal, dia akan berada dalam bahaya besar. Saat dia ragu-ragu, peti mati emas itu benar-benar terbuka. Wanita itu perlahan berdiri dari dalam dan melayang. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, tetapi ada juga aura hantu yang menakjubkan. Dia adalah hantu dan selestial. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Dia baik dan jahat, selestial dan iblis. Tubuh Kincuan perlahan mundur. Dia tidak ingin melawan wanita ini. Karena dia tidak ingin bertarung, dia sebaiknya pergi. Lagi pula, hampir mustahil baginya untuk mengalahkannya. Akan lebih baik jika dia bisa melarikan diri. Tapi terkadang, seperti ini. Dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Wanita itu melayang di udara dan menatap Kincuan. Dan wajahnya sedingin es. Tatapan dinginnya tidak membawa jejak emosi. Jantung Kincuan berdetak kencang. Kemudian, matanya tiba-tiba menyala. Dia menatap wanita itu dan berkata, Apa? Apakah Anda akan menggigit tangan yang memberi makan Anda? Akulah yang membuka mantra pembatas dan menyelamatkanmu. Aku adalah penyelamatmu. Setelah mengatakan itu, Kincuan menatap wanita itu dengan hati-hati. Aura wanita itu agung dan sangat dingin. Dia menatap Kincuan dan bisa menyerang kapan saja. Tapi setelah Kincuan mengatakan itu, dia menarik kembali auranya dan perlahan mendarat di tanah. Namun, dia masih tidak mengatakan sepatah katapun. Ketika Kincuan melihat ada harapan, dia tersenyum. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Melihat itu berhasil, dia langsung berkata, Sepertinya kamu masih punya hati nurani. Tidak sia-sia aku menyelamatkanmu. Apakah kamu mengatakan cukup? Wanita itu berkata, Suaranya menusup tulang. Kincuan hanya bisa menggigil. Suara wanita ini tidak hanya dingin, tapi juga suram. Seolah-olah itu datang dari kedalaman sembilan dunia bawah. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki tanah es dan salju. Ini adalah keadaan pikiran. Keadaan ini membuat ekspresi Kincuan berubah. Ini adalah kondisi pikiran yang khusus. Satu pikiran bisa membuat target memasuki keadaan pikirannya sendiri. Dalam keadaan pikirannya sendiri, dia seperti dewa. Ini adalah keadaan yang salah, seperti penjara ilahi emas Kincuan. Kecuali seseorang dapat membebaskan diri dari kondisi pikiran target, seseorang akan jatuh ke dalam kondisi pasif. Seseorang bahkan mungkin tidak dapat menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Jadi, saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan Kincuan adalah meninggalkan keadaan pikiran ini. 1980 Setelah melihat konsepnya, Kincuan sangat gembira. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, karena dia menyadari bahwa dia mungkin bisa membuat penjara dewa emasnya mengalami perubahan. Ada perubahan kualitatif. Penjara dewa emas Kincuan adalah salah satu kemampuan dari mata dewa emas. Itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Namun, ada batasan besar pada kemampuan ini, yaitu tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan penjara dewa emas baik-baik saja. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu seperti tubuh tiran yang luar biasa. Namun, untuk orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Selain itu, itu tidak semudah yang dibayangkan. Namun, setelah melihat niat S ini, Kincuan menyadari bahwa beberapa bagian tubuhnya tiba-tiba menjadi jernih. Awalnya, dia tidak tahu di mana itu. Namun, dia segera menyadari bahwa ini adalah penjara dewa emas. Beberapa hal spesifik di penjara dewa emas saling berhubungan dengan tempat ini. Dengan sedikit penyesuaian tata letak, perubahan kualitatif akan terjadi. Itu seperti mencampur semen dan baja, yang akan menghasilkan perubahan besar. Penjara ilahi emas adalah dunia spiritual Kincuan. Niatnya juga dunia spiritual seorang ahli bela diri. Oleh karena itu, ada banyak interkoneksi antara keduanya. Selain itu, keunikan penjara dewa emas tiba-tiba mengalami perubahan besar. Kepadatan penjara dewa emas lebih tinggi, tetapi ukurannya lebih kecil. Di sisi lain, niatnya sangat luas. Itu seperti dunia spiritual seseorang. Ukuran dunia sama dengan ukuran niat. Faktanya, niatnya jauh lebih besar dari dunia. Namun, niat itu memiliki kekurangan. Itu memiliki banyak kekurangan dan tidak stabil. Penjara dewa emas lebih stabil. Namun, itu terlalu kecil. Terlalu kecil berarti ada banyak keterbatasan, seperti menemukan kekurangan. Ketika ruangnya besar, ada banyak kekurangan. Namun, karena ruangnya luas, menemukan kekurangan seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ini adalah keuntungan. Namun, karena ruangnya terlalu besar, itu tidak stabil. Oleh karena itu, jika kekuatan seseorang serupa, setelah memasuki dunia niat, mereka hanya perlu melepaskan aura dan menyerang secara acak untuk mematahkan niat. Ketika ruangnya kecil, secara alami lebih mudah menemukan kekurangan. Namun, itu lebih stabil. Ada lebih sedikit kekurangan, dan kekurangannya lebih kecil. Oleh karena itu, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sekarang, yang perlu dilakukan kincuan adalah memadukan keduanya. Ini adalah proses yang besar dan rumit. Begitu dia mengolah ini dengan sukses, dia akan mampu mengendalikan hidup dan mati banyak orang hanya dengan satu dunia niat. Ini karena konsep itu adalah simbol dari seorang ahli. Di masa depan, ketika dia menciptakan dunia spiritualnya sendiri, dia harus bergantung pada fondasi dunia konsep. Jika kincuan bisa berhasil kali ini, dia akan bisa mengembangkan ranah niatnya sendiri terlebih dahulu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan surga-surgawi. Oleh karena itu, kincuan sekarang yakin bahwa wanita seperti hantu ini setidaknya adalah eksistensi yang mulia surgawi. Di antara seniman bela diri Empyrean Realm, sebagian dari mereka adalah jenius berbakat surga dengan peluang keberuntungan yang kuat yang dapat mengolah dunia kesadaran mereka sendiri. Harus diketahui bahwa bahkan di Empyrean Realm, keinginan untuk mengolah dunia kesadaran sangatlah jarang. Bisa dilihat betapa kuatnya dunia kesadaran itu. Kincuan bola balik melalui dunia mental wanita itu seolah-olah dia berada di dunia mentalnya sendiri. Setiap kali dia menemukan kekurangan, dia akan melihatnya dan berhenti sejenak untuk melihat apakah dia bisa menyempurnakannya. Hmm, itu benar-benar berhasil. Kejutan yang menyenangkan ini tak terlukiskan bagi Kincuan. Jika dunia mentalnya sendiri tidak memiliki kekurangan apapun di masa depan, atau bahkan tidak ada kekurangan sama sekali, maka dia akan mampu menjebak targetnya sampai mati. Tentu saja, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Itu hanya ideal. Alasan kenapa tidak ada kekurangan adalah karena kamu tidak cukup kuat. Di hadapan kekuatan yang cukup, akan ada kekurangan di mana-mana. Waktu yang lama secara bertahap berlalu, tiba-tiba, pemandangan di depan Kincuan berubah. Tempat itu masih sama seperti sebelumnya. Peti mati emas, si cantik, apakah itu manusia, hantu, atau yang abadi? Kincuan masih belum yakin. Namun, dia yakin akan satu hal, yaitu pihak lain tidak akan menyakitinya. Ini membuat Kincuan merasa jauh lebih tenang, dan dia menjadi lebih berani. Dia bahkan berjalan mendekat dan menatap serius gadis yang seharusnya manusia ini. Kecantikannya tidak kalah dengan Prinuo dan pasti bisa dianggap sebagai kecantikan kelas atas. Pada level ini, tidak bisa dikatakan ada orang yang lebih cantik darinya. Jika harus dikatakan, mungkin hanya Chusi dan King Zhu yang setingkat lebih baik. Karena di hati Kincuan, Chusi dan King Zhu benar-benar seperti Dewi. Selain itu, mereka adalah sebidang tanah murni di hatinya yang tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Dia adalah yang paling unik. Melihat Kincuan berjalan mendekat, wanita itu mengerutkan kening. Pada saat ini, kecantikannya tak terlukiskan. Dia seperti peri dan iblis, mempesona dan murni. Namun, wanita ini terlalu dingin, membuat orang tidak terbiasa. Itu membuat seseorang secara naluria ingin melarikan diri. Aku penasaran, kenapa kamu ada di peti mati emas ini? Kincuan bertanya perlahan. Sangat lambat, dia terus melihat ekspresi wanita itu. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia akan diam. Lagi pula, dia sepertinya tidak ingin membunuhnya, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan langsung menyerangnya. Bagaimanapun, wanita ini memiliki identitas khusus dan latar belakang khusus. Dia benar-benar misterius. Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Wanita itu berkata dengan tenang. Oh, sepertinya kamu sudah bangun dan memiliki kekuatan yang lumayan. Aku tenang. Aku akan pergi, hati-hati. Setelah mengatakan ini, Kincuan berbalik dan pergi. Wanita itu tertegun. Tindakan Kincuan terlalu cepat. Ketika dia sadar kembali, Kincuan hendak keluar. Dia dengan cepat berkata, tunggu. Kincuan berhenti, berbalik, dan menatap wanita itu dengan bingung. Wanita itu berkata dengan malu, di mana ini? Saya tidak punya apa-apa. Bisakah Anda meminjamkan saya uang? Kincuan tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia memandang wanita itu dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak memiliki apa-apa padanya. Ini cukup aneh. Biasanya, dia seharusnya memiliki Sumeru Master Seed, tapi dia bahkan tidak memilikinya, jadi itu tidak masuk akal. Tidak masalah. Ambillah. Kincuan melemparkan Sumeru Master Seed padanya. Dia adalah orang yang baik sampai akhir dan memberinya sejumlah uang. Biji sawi Sumeru juga bisa digunakan untuk menyimpan barang. Nyatanya, terlalu mudah bagi wanita untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan kekuatannya. Namun, dia terlalu bangga dan tidak mau merebut, apalagi menyerahkan dirinya kepada seseorang. Namun, pemuda di depannya adalah penyelamatnya, jadi dia hanya mencarinya. Dia tidak ingin merepotkan dua orang untuk hal yang sama. Terima kasih. Wanita itu mengucapkan tiga kata ini, yang membuat Kincuan merasa canggung. Ini adalah bagian selatan dari wilayah dewa. Kincuan memberitahu dialokasi geografisnya, tetapi dia tidak menanyakan hal lain kepada wanita itu. Dia hanya ingin mengirim Buddha Agung ini pergi secepat mungkin. Wanita misterius seperti itu adalah masalah. Namun, dia tidak menyesal menyelamatkannya sebelumnya. Itu hanya usaha kecil. Mungkin itu juga keberuntungan, takdir.